Chapter 1247 Dua Penjaga Dewa Derek Xiao tidak menyangka bahwa gulungan Dewa ke-9 akan berate di tangan Guru Puncak pertama. Tidak heran Guru Puncak ketiga dan yang lainnya tampak tidak mau dan ingin bergegas. Jika bukan karena keterkejutan Liam Hong, mereka mungkin sudah mengambil kembali cincin penyimpanan sejak lama. Liam Hong dengan santai melambaikan tangannya, dan gulungan Dewa ke-9 berkembang dengan kecemerlangan yang mempesona, dan pola kuno yang muncul di atasnya bahkan lebih tua. Pada saat ini, jari Liam Hong terbelah, dan darah mengalir keluar, berceceran pada gulungan Dewa ke-9. Ledakan Gulungan Dewa ke-9 dengan gila-gilaan menyerap darah Liam Hong, dan pada saat yang sama, pola kuno di dalamnya mulai berubah menjadi darah. Dan kekuatan yang sangat mengerikan dilepaskan dari gulungan Dewa ke-9. Saya melihat tiga tingkat ruang hancur, dan kemudian hukum langit dan bumi yang padat muncul ke segala arah. Kekuatan hukum langit dan bumi di surga ke-7 berkali-kali lipat lebih kuat daripada kekuatan hukum langit dan bumi ke-6. Kekuatan hukum langit dan bumi ini terus-menerus menutupinya, menyelubungi gulungan Dewa ke-9, mencegah kekuatannya dilepaskan ke lingkungan sekitar. Wajah Seng Tianlong dan yang lainnya sangat pucat. Apa yang mereka lihat hari ini jauh melampaui apa yang mereka lihat seumur hidup mereka. Anda harus tahu bahwa hanya ada tiga lapisan ruang di surga ke-7, dan setiap lapisan lebih tangguh dari yang terakhir. Bahkan guru kuasi suci terkuat pun hanya bisa menembus lapisan ruang ke-2. Sedangkan untuk ruang tingkat ke-3, hanya Holy Lord yang bisa melakukannya. Mampu mengobrak abrik tiga tingkat ruang dalam sekejap dan membiarkan hukum langit dan bumi menekannya adalah kekuatan yang jauh melebihi kekuatan Holy Lord. Setelah beberapa saat, gulungan Dewa ke-9 berhenti bergoyang perlahan-lahan jatuh ke tangan Liam Hong seolah mengenali pemiliknya, dan kemudian menyatu ke dalam tangannya. Setelah mendapatkan gulungan Dewa ke-9, luka di jari Liam Hong sembuh dengan cepat, dan kemudian dia melihat kekejauhan. Sekitar tiga tarikan napas, Liam Hong mengambil satu langkah ke depan, berjalan di udara, dan menabrak dinding dalam sekejap, hanya untuk melihat seluruh dinding tiba-tiba retak. Tidak hanya tembok di sini, tetapi juga tembok di sekitarnya hancur satu demi satu, dan lorong bawah tanah rusak. Kemudian Derik Siaudan yang lainnya melihat dunia kelabu, seolah-olah mereka berada di dunia lain. Ada penghalang formasi besar di kejauhan, dan segala jenis kilau terlihat berkeliaran di penghalang formasi. Di dalam penghalang, puncak Diok Suci 10.000 tahun berdiri melayang di udara, dan kuil-kuil kuno terletak di atasnya telah ada selama ribuan tahun. Ya, mereka memancarkan pesona kuno. Liam Hong terbang menuju kuil dan mencapai penghalang dalam sekejap dia mengangkat tangannya ke udara dan penghalang formasi dengan cepat terbuka. Derik Siaudan tidak tahu apa yang akan dilakukan Liam Hong, tapi sekarang dia dikendalikan oleh kekuatan garis keturunan, Derik Siaudan khawatir sesuatu akan terjadi pada Liam Hong, jadi dia segera bergegas. Leluhur berjubah abu-abu dan lainnya juga mengikuti dari belakang. Kecepatan Liam Hong sangat cepat sehingga dia menghilang dari pandangan Derik Siaudan dalam sekejap mata, tetapi Derik Siaudan yakin Liam Hong telah memasuki area kuil. Derik Siaudan mengejarnya dengan seluruh kekuatannya, dan leluhur berjubah abu-abu serta yang lainnya mengikuti di belakang. Makam lahi benar-benar ada di dunia. Leluhur berjubah abu-abu itu menghela nafas dalam-dalam dan merasa cukup bersemangatlah tidak menyangka bisa memasuki tanah raksasa jadi dan melihat dengan mata kepala sendiri makam ilahi yang telah dilestarikan selama jutaan tahun. Kakek, makam ilahi ini milik dewa roh manakah? Seng Tianlong mau tidak mau bertanya. Entahlah, makam ilahi ini sudah ada sejak keberadaan alam raksasa diwariskan dari zaman kuno hingga saat ini konon dibuka satu juta tahun yang lalu dan belum dibuka lagi. Sejak itu, leluhur berjubah abu-abu menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa para orang suci tidak tahu banyak tentang makam ilahi ini. Lagi pula, selain dibuka jutaan tahun yang lalu, makam ilahi belum pernah dibuka lagi para suci belum pernah memasuki makam ilahi, jadi wajar saja mereka tidak tahu banyak tentang makam ilahi. Makam ilahi adalah tempat di mana para dewa roh dimakamkan, jadi kita harus berusaha berhati-hati. Leluhur berambut putih mengingatkan. Um, Seng Tianlong dan yang lainnya merespons satu demi satu. Ini adalah makam ilahi, jadi tentu saja mereka harus berhati-hati. Setelah beberapa saat, Derik Xiao dan yang lainnya tiba di kuil pertama sedangkan untuk Liam Hong, dia tidak terlihat, dan Derik Xiao tidak bisa merasakan nafas Liam Hong. Old Immortal, bisakah kita menemukannya? Derik Xiao sedikit hawalit. Aku tidak bisa mendeteksi nafas, dan aku tidak tahu kemana dia pergi untuk saat ini. Tidak ada gunanya khawatir sekarang. Cari saja dia perlahan, jangan cemas. Kata Emperor Yun kepada Derik Xiao. Yun Tian tahu bahwa Derik Xiao sangat cemas sekarang, dan dia juga sama cemasnya. Liam Hong adalah putri angkatnya, dan sekarang dia telah pergi ke suatu tempat, jadi dia juga sangat khawatir. Tapi tidak ada gunanya khawatir, jadi aku hanya bisa mencarinya perlahan. Xiao Yun menarik nafas dalam-dalam dan mencoba untuk tenang ini adalah makam ilahi. Sepertinya tidak banyak saat ini, tapi pasti akan ada bahaya. Aku tidak tahu bahaya apa yang akan terjadi di makam ilahi. Jika kita semua jatuh di sini, maka ras suci kita mungkin akan hancur. Mendengar kata-kata ini leluhur berjubah abu-abu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi. Sekarang kekuatan tertinggi dari seluruh klan suci berkumpul di sini, dan klan suci akhirnya pulih jika mereka semua jatuh di sini, banyak orang pasti akan mati. Tian Po, bawalah keempat si Tian Agung, Tian Zhe dan Yan Xia kembali ke klan dulu, kata leluhur berjubah abu-abu. Seng Tian Po terluka parah dan tidak dapat pulih dalam waktu singkat, sedangkan Seng Tian Zhe dan Seng Yan Xia juga terluka parah. Leluhur berjubah abu-abu khawatir tanah pedang suci akan berbalik dan mengepung para orang suci jika Seng Tian Po dan yang lainnya kembali lebih dulu, mereka dapat menjaga para orang suci. Leluhur berjubah abu-abu tidak membiarkan Derik Xiao kembali. Sebenarnya, dia ingin membiarkan Derik Xiao kembali bersamanya, tapi Derik Xiao pasti tidak akan setuju dengan amarahnya, setelah Liam Hong memasuki makam lahi, Derik Xiao pasti akan mencari Liam Hong. Oke, ayo kembali dulu. Seng Tian Po mengangguk. Cederanya memang tidak serius. Meskipun dia baru saja mengambil Dewa Pemulihan Master Puncak pertama dan memakannya, setidaknya butuh beberapa waktu baginya untuk pulih sepenuhnya. Seng Tian Zhe dan Seng Yan Xia juga meminum Dewa, dan luka mereka jauh lebih baik. Setelah itu, Seng Tian Po membawa keempat dasitian, Seng Tian Zhe dan Seng Yan Xia kembali ke jalan semula. Leluhur berjubah abu-abu, leluhur berambut putih, Seng Tian Long dan Seng Tian Ming, total ada empat orang suci semu yang tinggal di sini, termasuk Derik Xiao, hanya ada lima orang. Derik Xiao, ikuti aku. Leluhur berjubah abu-abu menarik Derik Xiao ke belakang, terutama karena Xiao Yun adalah yang paling lemah dalam budidaya. Jika ada bahaya, Derik Xiao tidak akan bisa menghentikannya. Derik Xiao tidak memaksa maju, tetapi mengikuti leluhur berjubah abu-abu dan yang lainnya, dan kelompok itu berjalan menuju kuil pertama. Tepat ketika mereka melangkah ke anak tangga teratas, semua orang melihat dua patung raksasa penjaga dewa yang di sebelah kiri memegang kapak raksasa, dan yang di sebelah kanan memegang selejeh hamer. Para dewa tingginya sekitar satu kaki, dan wajah mereka terlihat seperti aslinya, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup. Klik! Penjaga dewa kapak raksasa dan dewa selejeh hamer bergerak, dan mereka membuka mata mereka. Mata mereka seperti kaca, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup, dan nafas mereka sangat menakutkan, mencapai tingkat makhluk semi-suci. Para penjaga dewa dengan kultivasi ini hanyalah penjaga dewa yang menjaga kuil pertama siapa pemilik makam ilahi ini. Suara leluhur berjubah abu-abu tidak bisa menahan gemetar. Nenek moyang klan suci merupakan keturunan langsung para dewa roh dan meninggalkan beberapa buku kuno yang berisi beberapa informasi tentang para dewa roh juga terbagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Semakin kuat dewa roh, semakin kuat pula penjaga dewa yang menjaga makam ilahi. Terlihat bahwa para dewa penjaga tingkat kuasi suci dapat menjaga makam ilahi, yang menunjukkan betapa kuatnya para dewa roh tersebut. Makam kuno adalah Anda harus tahu bahwa penjaga dewa dibuat dari makhluk hidup dengan menggunakan metode khusus. Ketika para dewa masih hidup, kultivasi mereka berada di atas Tuhan suci, dan kemudian mereka secara paksa dimurnikan menjadi penjaga dewa yang makam ilahi para dewa. Karena metode pemurnian khusus dan puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, kekuatan para penjaga dewa ini secara bertahap menurun ke tingkat makhluk kuasi suci. Para penjaga dewa yang hidup jutaan tahun yang lalu kultivasi saja jatuh ke tingkat guru kuasi suci. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kultivasi mereka ketika mereka masih hidup. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mundur? Atau melanjutkan? Tanya leluhur berambut putih. Leluhur berjubah abu-abu hendak berbicara ketika dia tiba-tiba menyadari nafas datang dari belakang, dan melihat padatnya para praktisi bela diri berdatangan dari segala arah. Beberapa penggarap pencak silat bergegas menuju ke arah di mana mereka berada, sedangkan praktisi bela diri lainnya berpencar ke sekitar. Bahkan jika kita tidak masuk, orang lain akan masuk. Orang-orang di Tanah Suci Pedang telah merencanakan sejak lama, dan mereka pasti akan masuk. Jika ada orang suci yang muncul di antara mereka, tidak peduli berapa banyak orang suci semua ada di klan suci kita, itu akan sangat sulit untuk bersaing dengan itu. Leluhur berjubah abu-abu menarik nafas dalam-dalam dan membuat keputusan tegas, Anda dan saya akan bergabung untuk menghadapi Dewa Kapak Raksasa, dan Tianlong, Anda dan Tian Ming akan bergabung untuk menangani Dewa Selejehamer. Derek Xiao, mundurlah, lindungi saja dirimu sendiri. Chapter 1248 Mereka bertengkar satu sama lain. Karena kepercayaan Seng Yansia pada propaganda binatang buas, semua kekuatan di wilayah Raksasa, besar dan kecil, mengirim orang ke pinggiran distrik selatan Raksasa jadi tidak hanya kekuatan besar, tetapi juga sejumlah besar kultifator lepas bergegas ke sini. Makam ilahi dibuka sepenuhnya, menarik banyak orang, terutama penampilan kompleks kuil, yang menarik banyak pembudidaya praktisi bela diri. Makam para Dewa Roh benar-benar telah terbuka. Beberapa praktisi bela diri memandangi kelompok kuil yang tak terhitung jumlahnya dengan penuh semangat. Apalagi bagian luarnya, barang-barang yang dimurnikan di kuil-kuil ini saja sudah tak ternilai harganya. Saya tidak menyangka bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk memasuki kuil seumur hidup saya. Warisan para Dewa Roh adalah milikku. Keluar! Semua harta karun di sini adalah milikku. Beberapa tokoh yang merupakan kultifator laten di alam Raksasa telah lahir satu demi satu, banyak orang bijak yang tak tertandingi, dan bahkan orang suci yang paling kuat pun telah lahir satu demi satu dan dikabarkan sudah lama meninggal. Ketika pintu masuk makam ilahi dibuka, kekuatan besar telah mengirimkan orang untuk mengawasinya. Sekarang makam ilahi benar-benar terbuka, siapa yang bisa menahannya? Melihat para praktisi bela diri yang tak terhitung jumlahnya berdatangan, wajah Zuoguzu dan yang lainnya di lembah naga jatuh menjadi semakin jels awalnya, mereka memiliki akses eksklusif ke pembukaan makam ilahi, namun pada Ahimya, berita tersebut bocor karena suatu alasan, menyebabkan para orang suci tidak apa-apa untuk berlari masuk dan mengambilnya, tetapi sekarang ada begitu banyak orang di sini. Tidak, harus dikatakan bahwa sebagian besar orang terhormat dari domain. Raksasa telah datang, dan sisanya yang belum datang mungkin masih dalam perjalanan. Siapa yang membocorkannya? Mata guru lembah Zuoguzu menyapu, berhenti sejenak pada guru puncak ketiga dan guru bangunan Jiusiao. Tuan lembah Zuoguzu, menurutmu itu bukan aku, bukan. Wajah Tuan puncak ketiga berubah jelek. Saya hanya curiga Master Lembah Zuoguzu berkata dengan suara yang dalam. Tuan Zuoguzu, Anda sebenarnya meragukan saya. Wajah Master puncak ketiga menjadi lebih jelek jelas sekali bahwa Master Lembah Kiri Lembah Naga Jatuh ingin mengganggunya karena dia melihat medan suci dao lemah. Dari awal hingga akhir, gulungan Dewa Kesembilan telah berada di tangan tanah suci pedangmu, dan berita memasuki makam ilahi hanya diketahui oleh beberapa orang seperti saya. Namun para orang suci tiba-tiba datang dan menghilang selama 18 seng Tianlong dan yang lainnya juga muncul. Master Lembah Zuoguzu berkata dengan dingin, saya ingat saat itu, tanah suci pedang Anda memiliki hubungan yang baik dengan seng Tianlong, terutama Anda, yang memiliki hubungan baik dengan seng Tianlong. Apakah kamu curiga aku berkolusi dengan seng Tianlong? Wajah Master puncak ketiga memerah dan menatap ke arah Master Lembah Kiri. Tiga penguasa puncak pedangmu telah mati, tetapi hanya kamu, yang memiliki hubungan terbaik dengan seng Tianlong, yang masih hidup, kata guru Lembah Zuoguzu dengan mata menyipit. Haha. Pemimpin puncak ketiga tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dua abang seperguruan dan satu adik laki-laki juniorku semuanya mati di tangan para sein, tapi kamu curiga aku berkolusi dengan para sein. Master Lembah Zuoguzu, aku benar-benar melihat ke hati-hatianmu. Sejak jalannya berbeda, kami tidak ingin bekerja sama. Anda mengambil jalur sinar matahari Anda, dan saya akan mengambil jembatan satu papan saya. Setelah mengatakan itu, sebelum guru Lembah Zuoguzu dapat berbicara, guru puncak ketiga sudah terbang ke udara. Bagaimanapun, gulungan Dewa ke-9 telah hilang, dan makam ilahi telah dibuka. Daripada mengikuti Lembah Dragonfall dan lainnya, lebih baik mencoba peruntungan sendiri. Tunggu, saat aku menjadi orang suci, aku akan menghancurkan para orang suci. Tidak hanya itu, tapi aku juga akan mengambil tindakan terhadap Nudani Lembah Naga jatuh. Master puncak ketiga mendengus dalam hatinya. Melihat guru puncak ketiga pergi, guru lembah kiri tidak berkata apa-apa. Tuan dua lembah, pergilah. Penguasa menara Jiusiao juga menyerah, dan sekarang semuanya dalam kekacauan. Jika penguasa puncak ketiga ada di sini, dia dapat bergabung dengan penguasa puncak ketiga untuk menampung dua penguasa lembah-lembah naga jatuh. Master puncak ketiga marah dan melarikan Din, dan master menara Jiusiao secara alami tidak akan tinggal lagi jika mereka menemukan harta karun bersama, dia pasti tidak akan mampu bersaing dengan dua master lembah-lembah naga jatuh. Daripada tinggal di sini, lebih baik pergi bersama semua orang di menara Jiusiao. Bagaimanapun, tiga markas besar hanya bekerja sama untuk memasuki makam ilahi. Sekarang makam ilahi telah dibuka, semua kekuatan, besar dan kecil, telah memasuki kuil dari berbagai pihak. Penguasa menara Jiusiao memiliki gagasan ini, dan dua penguasa lembah-lembah naga jatuh memiliki gagasan yang sama untuk melakukannya sendiri. Bagaimanapun, ada banyak praktisi bela diri yang datang, dan sekarang semuanya tergantung pada kekuatan dan keberuntungan mereka. Mereka pergi ke timur dan utara, lalu mari kita pergi ke barat. Master lembah Zuo memimpin semua orang di lembah naga jatuh ke arah barat. Orang-orang terus berdatangan di pintu masuk makaran ilahi. Dekat pintu masuk, Jian Emperor berdiri di udara, Diting berdiri di sampingnya, dan Huang Ifetecu berdiri di belakangnya. Aneh sekali, kenapa makam ilahi dibuka tanpa pengorbanan darah? Diting mengerutkan kening. Menurut proses pembukaan makam lahi, pasti banyak orang yang dibunuh oleh para praktisi bela diri yang mengalir ke pintu masuk makam ilahi nyawa orang-orang ini pastilah digunakan untuk melakukan pengorbanan darah sebelum makam ilahi dapat dibuka. Inilah rencana mereka yang merilis gulungan dewa ke-9, yaitu untuk menarik lebih banyak praktisi bela diri, dan kemudian membuka makam ilahi dengan pengorbanan darah. Alhasil, tidak ada yang menyangka kalau makam ilahi sudah dibuka sebelum pengorbanan darah dimulai. Ini jauh melampaui ekspektasi Diting. Pembukaan yang tidak terduga ini seharusnya mengganggu rencana orang-orang itu, kata Jian Emperor dengan tenang. Mau tidak mau, orang-orang itu sudah bersiap, dan mereka juga berencana menggunakan kekuatan pengorbanan darah sekarang tanpa pengorbanan darah, mereka tidak bisa menggunakan kekuatan pengorbanan darah, dan rencananya pasti akan sedikit berantakan pemakaman terdalam di makam ilahi tanah para dewa kata Diting. Tahukah kamu dewa roh macam apa yang dimakamkan di makam ilahi ini? Jian Emperor memandang Diting. Entahlah sudah terkubur di sini sejak zaman kuno. Pasti dewa roh kuno, tapi aku tidak tahu yang mana. Mungkin kita bisa mengetahuinya setelah memasuki tempat di mana para dewa dikuburkan. Ketika dimendengar ini, dia mengalihkan perhatiannya ke kuil besar di antara dewa yang bergulung, ada kuil yang tak terhitung jumlahnya. Dengan banyaknya candi sebagai objek pemakaman, dewa roh kuno yang dimakamkan di sini tentunya tidak sederhana. Apakah mereka akan datang? Tanya Jian Emperor. Seharusnya ada di sini, tapi tersembunyi di antara kerumunan. Saya tidak tahu persis di mana itu. Diting dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Jian Emperor tidak mengatakan apapun, hanya menonton dengan tenang. Apakah kamu tidak masuk? Diting bertanya pada Jian Emperor. Makam ilahi telah dibuka, dan tujuan Jian Emperor di sini pasti untuk memasuki tempat terdalam di mana para dewa dikuburkan. Tetapi pada saat ini, Jian Emperor tidak bergerak, haria menonton, dan sepertinya tidak berniat memasuki tempat pemakaman dewa. Tidak perlu terburu-buru, jawab Jian Emperor dengan tenang. Pipi Diting sedikit berkedut, kamu tidak terburu-buru, tapi aku terburu-buru. Lah tidak datang ke sini secara sukarela, tetapi ditarik oleh pedang Jian Emperor yang dikalungkan di lehernya. Sebagai keturunan klan Ting-Ting, ia terlahir dengan kemampuan merasakan keberadaan berbahaya. Ada bahaya di makam ilahi ini. Saat dia melangkah masuk, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh Diting. Dia ingin melarikan diri, tetapi pedang Jian Emperor selalu tergantung di atas kepalanya berputar-putar dan lari, pedang itu pasti akan jatuh. Tidak ada yang mengetahui sifat pedang iblis lebih baik daripada Diting. Dia mungkin tampak lembut di permukaan, tetapi perilakunya sangat kejam. Di masa lalu, di surga ke-8, pedang iblis berani membunuh bahkan para dewa roh. Murid, perhatikan baik-baik dan dapatkan wawasan. Jian Emperor berkata kepada Huang Ivethechu di samping. Huang Ivethechu mengangguk sedikit dan mengamati dengan cermat. Meskipun kultivasi tidak tinggi, dia tidak takut karena pedang Jian Emperor ada di sini, melindunginya. Huang Ivethechu mengalihkan perhatiannya ke berbagai kuil. Banyak praktici bela diri berdatangan, tetapi para penjaga dewa yang ditempatkan di kuil semuanya terbangun satu demi satu. Para dewa dengan kekuatan kuasi suci benar-benar membuat para praktisi bela diri putus asa. Penjaga dewa ini terlalu kuat. Kecuali orang suci tertinggi yang bisa menahannya, tidak ada yang bisa menahan kekuatan para dewa dengan kekuatan dewa kuasi Sein, dan jenitannya tidak ada habisnya. Tiba-tiba, Huang Ivethechu melihat sosok familiar dari belakang. Apakah itu dia? Huang Ivethechu dengan cepat mencarinya, tetapi menemukan bahwa sosok belakangnya telah menghilang di beberapa titik. Melihat sosok yang hilang itu, dia tidak bisa menahan diri untuk terlihat sedikit kesepian.